dengan 2 juta rupiah. Maksudnya apa Pak Nas? Ini buka tabungan haji di KMR, Kooperasi Magnet Rezeki. Silahkan teman-teman semuanya ya tabungan aja dulu ya, tabung 2 juta gitu ya untuk mulai aja dulu, prinsipnya gitu mulai aja dulu, nanti insya Allah ya teman-teman semua ini pengalaman banyak orang yang mereka fokus ke haji ya, itu Allah kasih barokah itu walaupun baru daftar, walaupun baru daftar kalau nggak daftar terus kemudian mereka menyatatnya kayak apa? Sama kayak misalnya Anda mau tahajud ya, tahajud itu mulainya dari malam Ya Allah aku mau tahajud, Ya Allah aku mau tahajud, Ya Allah aku mau tahajud kalau bangun kan aku jam 3, Ya Allah aku mau tahajud, aku mau tahajud tau-tau bangun ya, ya, pas azan subuh itu ditatet sebagai orang yang sudah tahajud, sama dengan haji Anda mulai aja dulu, teng, 2 juta Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Magnet Rezeki Satu, sama Terhubung Titipkanlah kepadamu satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia dibalik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu Al-Fatihah jadi teman-teman semuanya haji itu sekarang ini kan haji itu ada yang reguler ada yang plus ada yang furoda ya reguler ini antara 29 tahun sampai 39 tahun di Indonesia ya kalau di Malaysia itu kalau mau daftar itu kayaknya udah 100 tahun lebih deh ya jadi artinya yang mau daftar baru berangkatnya setelah 100 tahun ya luar biasa di Indonesia masih bersyukur ya teman-teman semuanya kita masih bisa antara 29 sampai 39 tahun kalau sekarang ini di Indonesia ya nah teman-teman semua kalau seandainya kita daftarnya umur 30 baru berangkat umur 60 tahun atau 70 tahun kan ya udah deh ya kalau bisa sekarang udah gak realistis ini ya kita mau berangkat ini kayaknya gak realistis langsung aja ya pancangkan pikiran untuk masuk ke plus plus ini sekarang ini antara 7 sampai 8 tahun ya 7 sampai 8 tahun tapi kan biayanya gede Pak Nas ya biayanya sekitar 200 juta udah gitu aja langsung pancangkan niat di kepala 200 juta mahal ya Pak Nas nah sekarang gini dulu kalau Anda kerasa nih kira-kira 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan kira-kira ya 5 tahun ke depan kira-kira Anda kebeli gak mobil seharga 200 juta 5 tahun ke depan kebeli gak mobil seharga 200 juta kalau jawabannya kayaknya sih kebeli berarti Anda wajib haji tuh bener aja ya wajib haji tuh jadi mobil aja dibela-belain selama ini kan kita mobil ayo kan mobil wajib Pak Nas eh kata siapa mobil itu bisa kita ganti dengan motor loh ya beliin aja anak kita motor semuanya kalau mau jalan-jalan sewa tapi kalau kita kepikiran kepikiran gitu loh kepikiran di kepala beli avanza itu udah masuk tuh kewajiban haji ya bagi saya ya saya gak tau lah kalau bagi teman-teman semua itu masuk tuh nah kalau untuk furoda itu bisa 2 sampai enggak lah langsung daftar tahun ini besoknya berangkat kalau ketemu sama yang travel yang bener ya tapi ini biayanya sekitar 500 jutaan kalau kepikiran nih bisa beli mobil yang kayak Fortuner si RV yang turbo atau yang prestis gitu yaudah kena masuk furoda nih sebenarnya gitu ya gitu nah nanti teman-teman semuanya ya kalau kita akhirnya alhamdulillah bekerjasama dengan mihrop kolbi travel untuk mengadakan yang plus ini ya yang plus nah untuk yang plus ini teman-teman semuanya dimulai dengan apa mulai aja dulu mulai aja dulu nah jadi haji dengan mulai dengan apa dengan 2 juta rupiah kok gak bagus 2 juta rupiah mulailah dengan 2 juta rupiah ini ya 2 2 juta mulai dengan 2 juta rupiah maksudnya apa Pak Nas ini buka tabungan haji di KMR Koperasi Magnet Rezeki silahkan teman-teman semuanya ya tabungan aja dulu ya tabung 2 juta gitu ya untuk mulai aja dulu prinsipnya gitu mulai aja dulu nanti insya Allah nih teman-teman semua ini pengalaman banyak orang yang mereka fokus ke haji ya itu Allah kasih barokah itu walaupun baru daftar walaupun baru daftar kalau gak kalau gak daftar terus kemudian malaikat mau nyatetnya kayak apa sama kayak misalnya nih anda mau tahajud nih anda mau tahajud ya tahajud itu mulainya dari malam ya Allah aku mau tahajud ya Allah aku mau tahajud ya Allah aku mau tahajud tolong bangunkan aku jam 3 ya Allah aku mau tahajud aku mau tahajud gitu tau-tau bangunnya ya pas azan subuh itu dicatet sebagai orang yang sudah tahajud sama dengan haji anda mulai aja dulu teng 2 juta gitu ya buka saya rekening haji teng 2 juta itu udah terhitung orang yang sudah siap pergi haji seandainya gak pergi anda sudah dicatet sebagai orang yang pergi haji masya Allah masya Allah luar biasa dan ini tabungan ini sifatnya bisa diambil kapan saja kapan Pak Nas ternyata saya lagi perlu duit gitu ya udah nabung nih 2 juta 1 juta 5 juta terus gitu ya nanti tabungan itu kita konversikan dalam bentuk dolar gitu ya supaya teman-teman semuanya merasa gak dirugikan gitu ya karena rupiah 5 tahun lagi dengan dolar 5 tahun lagi lebih bertahan dolar kenapa gak dihitung ke emas Pak Nas karena kita gak keluar izinnya gitu jadi kita gak bisa gitu ya jadi kita tadi sudah sampai sini ya mulai aja dulu ya dengan teman-teman memulai insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan buka pintu sama seperti mau tahajud mau tahajud kan gak gampang ya mau tahajud itu ngomong sama diri sendiri atau minta sama Allah ya Allah aku mau tahajud aku mau tahajud aku mau tahajud tolong bangunkan aku jam 3 ya Allah tolong bangunkan aku jam 3 satu malam dibangunin jam 3 alhamdulillah pas banget lagi jam 3 tapi ada satu malam dimana ketika kita minta seperti itu eh Allah banguninnya malah di pada saat kita lagi udah azan subuh ya nah maka itu dia insyaallah dapat pahala tahajud begitu juga haji jadi teman-teman semuanya ya haji itu kan mahal ya perginya ya nah jadi kalau reguler ya itu bisa perginya 29 sampai 39 tahun ini di Indonesia ya di Malaysia katanya udah lebih dari 100 tahun ya nah ini mumpung nih masih di Indonesia 29 sampai 39 tahun silahkan deh berangkat ya kalau mau pakai reguler cuma kalau kita ngitung-ngitung ya umur kita 30 ya kemudian 29 tahun baru berangkat kan kita udah umur 60 tahun kalau 39 berarti udah umur 70 tahun ya ya akhirnya pilihan yang paling memungkinkan buat kita ya untuk menikmati perjalanan hajinya itu yang plus aja udah langsung ya nah ini antara 7 sampai 8 tahun jadi kalau sekarang ini daftar ya itu insya Allah antara 7 sampai 8 tahun gitu Pak Nas ini siapa yang ngatur ya kan ada antrian ya sekitar tiap tahun itu sekitar 20 ribu jadi sekarang itu ada yang sekitar ada 140 ribu yang mengantri ya punya porsi nah ini mahal ya Pak Nas biayanya sekitar 200 juta jadi kalau seandainya teman-teman semuanya punya bayangan nih 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan 7 tahun ke depan gitu bakal punya mobil dengan harga 200 juta nah mobil aja kepikir masa haji gak kepikir harganya 200 juta ya 200 juta nih mobil aja kepikir masa iya haji gak kepikir nah kalau Furoda bisa berangkat 1 tahun langsung nah ini biayanya sekitar 500 jutaan siapin aja tuh ya yang dapet warisan langsung dah gitu kan nah sekarang gimana terus nah mulai aja dulu ya mulai aja dulu dengan apa dengan tabungan 2 juta rupiah 2 juta rupiah buka tabungan haji di kooperasi magnet rezeki ya alhamdulillahnya kita sudah kerjasama dengan mihrab kolbi travel nomor izinya 711 ya yang alhamdulillah sudah pengalaman 11 tahun di dunia umrah dan haji ya sebenarnya sih kalau pendirinya udah lebih dari 20 tahun tuh pengalamannya ya dan saya juga di apa sejak dari tahun 2010 saya bergabung dengan travel tersebut nah jadi nanti teman-teman semuanya ya itu mulai dengan 2 juta rupiah ya hanya dengan 2 juta rupiah ya dan ini dananya bisa diambil kapan saja jadi teman-teman semuanya aduh pak nas gitu ya saya tuh lagi perlu banget yaudah ambil aja gak apa-apa yang penting niatnya dulu tuh teng gitu innamal a'malu bin niat segala sesuatu dimulai dengan ni niat ya nah kalau seandainya kita gak punya niat lah gimana ya Allah subhanahu wa ta'ala menghitung amal kita niat dulu ya dengan kita buka 2 juta perlu pakai paspor pak nas nanti aja paspor mah pas udah mau siap-siap berangkat satu tahun sebelum berangkat baru bikin paspor sekarang mah yang penting tuh gitu ya niat dulu 2 juta itu udah dapet porsi pak nas ya belum nah ini saya jelasin ya dari 2 juta ya sebentar ya jadi ada 3 titik teman-teman semua ini 1 2 3 ini titik mulai dengan 2 juta ini titik porsi namanya porsi haji ya porsi haji kemudian ini titik berangkat nah ini petanya kita jadi ini kesini ya kemudian dari sini kesini ini timeline kita timeline ONH ONH plus ONH plus nah disini teman-teman semuanya mulai aja dulu dengan 2 juta rupiah ya dengan 2 juta dengan 2 juta rupiah disini sudah seperti niatnya lah gitu niatnya ya niatnya oh iya nih ada yang nanya caranya kita menghubungi CTMR kita masing-masing ya pak nas ya boleh caranya hubungi CTMR atau SBMR sobat bisnis magnet rezeki ya silahkan untuk daftar ya atau kalau seandainya memang seandainya memang apa namanya gak ketemu nanti di link ada linknya untuk pendaftaran ya di channel maksud saya di channel itu insyaallah akan ada linknya oke ya bisa jelasin dulu nanti teman-teman semua disini mulai 2 juta nah setelah itu tentunya nabung disini nabung untuk menuju ke kesana ke porsi haji bisa dalam bentuk ya setor nanti setoran-setoran itu ya itu kita akan konversi ke dalam bentuk US dollar atau nabung sendiri nabung emas sendiri nah untuk nabung emas sendiri ya tentunya sendiri ini gitu ya gak bisa dititip ke kita karena kita gak punya izinnya ya kan harus semuanya harus ada izin ya nah kemudian sampai teman-teman kekumpul duit 4750 US dollar sampai kekumpul segini 4700 atau sekitar 68 juta rupiah ini titik kedua nah setelah teman-teman punya 68 juta ini ya 68 juta rupiah misalnya ini pas udah nabung gitu kan yang penting 2 jutanya dapet dulu tuh karena kenapa karena kalau kita udah nabung di 2 juta ini nanti akan ada pembimbingan masuk dalam grup-grup grup-grup pembimbingan haji jadi masuk ke dalam grup-grup kan enak tuh cuma bayar 2 juta itu pun bisa diambil kapan aja terus nanti masuk ke dalam grup-grup pembimbingan haji gitu grup-grup pembimbingan haji ya nah nanti ya kita ingetin gitu ya bapak ibu nanti kita wah kita sebelum pergi haji udah ngerasanya udah kayak jamaah haji gitu enak deh ya insyaallah nanti saya bimbing langsung ya bersama dengan CTMR pastinya nah jadi teman-teman semua sampai teman-teman kekumpul uang 4750 USD setelah itu baru teng daftar porsi haji satu orang ya sekitar 475 4750 nah makin cepet makin bagus kekumpulnya 68 juta itu karena kalau seandainya sekarang ini daftar bisa 7 sampai 8 tahun 6 bulan kemudian daftar atau masukin porsi hajinya bisa jadi 8 sampai 9 tahun baru bisa berangkatnya nah ini ya antara 7 sampai 8 tahun setelah itu teman-teman nabung lagi nih disini periode nabung sampai disini sekitar berangkat siapin aja duit 200 juta lah siapin aja duit 200 juta nanti tergantung ya kita sekitar 130 ribu ya saya ingat saya US dollarnya siapin aja uang lah 200 juta gitu ya jadi 200 juta dikurangi 68 juta 68 juta juga dikurangi 2 juta gitu jadi artinya 2 juta ini sebenarnya cuma sebagai sebuah komitmen tapi nanti disini berarti tinggal 66 juta untuk bayar porsi hajinya gitu ya nah kemudian nanti 200 juta kurangi 68 juta berarti ininya jadi ini sampai 200 juta maksudnya berangkat deh bismillah insyaallah ya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan Pak Nas mau tanya kalau untuk daftar 2 orang saya dan suami apa kelipatan 2 kalau untuk daftar sih enggak jadi untuk daftar itu satu keluarga satu keluarga cukup 2 juta aja dalam satu kakak ya satu keluarga dalam satu kakak itu cukup 2 juta aja gitu nanti setelah itu dapat fasilitas-fasilitas pembimbingan gitu ya 13.000 US dollar ya Pak Nas iya lebih kurang ya betul ya 13.000 ya 13.000 US dollar sekitar segitu ya sekitar sekitar segitu nah jadi teman-teman semua kan petanya jelas nih sebelum ini kan kita enggak punya peta sayang banget ya kita enggak punya peta menuju ke haji ya ini baru peta menuju haji nih berangkat haji ya ada peta berikutnya yaitu mabrur tuh ya bagaimana kita bisa menjadi haji yang mabrur dan mabruro ya nah itu nanti kita kasih tau teman-teman semuanya gimana caranya untuk jadi mabrur karena haji aja ya banyak orang yang haji tapi enggak banyak yang bisa mabrur jadi ini masih ada timeline berikutnya menuju titik mabrur ya nah kira-kira begitu teman-teman semuanya terus kemudian daftarnya gimana nantikan di channel akan ada link pendaftarannya hari ini atau kalau seandainya teman-teman semua punya sahabat yang memang dia udah jadi SBMR ya sobat bisnis magnet rezeki atau WR wakil resmi dari kita ya kemudian CTMR sertifat renuman rezeki hubungi aja langsung gitu kan SMO daftar dong gitu kan langsung aja store 2 juta deh merem aja udah ting itu pengalaman ya teman-teman semua ya ya coba deh nanti buktikan buktikan itu 2 jutanya kembali lagi itu dalam waktu gak nyampe sebulan coba aja jadi kita misalnya gaji 10 juta nih tiap bulan nih atau 5 juta lah tiap bulan tau-tau ada tabungan nih 2 juta ah saya masuk 2 juta gitu kan tau-tau gaji jadi 7 juta tuh artinya di bulan itu ya saya sih gak jamin ya gak garansi cuma pengalaman pengalamannya tiba-tiba ih tau-tau ada aja uang 2 juta gitu Allah ganti nah setiap kita masukin di duit nih teng sejuta gak nyampe sebulan Allah ganti lagi sejuta kok bisa gitu ya begitu pengalaman saya teman-teman punya nih 10 juta nih teng gitu kan ini buat tabungan haji Allah ganti lagi 10 juta ya kok bisa gitu ya Pak Nas ya do it and you believe it coba tanyain sama orang-orang yang udah pernah haji itu ya uang hajinya ilang apa kagak enggak uang hajinya dibalikin lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala uang hajinya dibalikin lagi sama Allah Pak Nas boleh kasih link SBMR disini enggak ya boleh-boleh di bawah di komen ya silahkan yang mau daftar ya gitu ya jadi pokoknya ada duit nih ah bismillah deh teng nanti Allah kasih ganti teng lepasin lagi teng Allah kasih ganti lagi begitu memang karena kan kita mau mau mewujudkan panggilannya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran surat Al-Hajj وَأَذِنْ فِي النَّاسِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ yaitu karijala yaitu karijala wa'ala kulli dhamirin yaitin yaitina min kulli fajjin amiqa dan berserulah kepada manusia panggil orang-orang panggil seluruh manusia yang dipanggil disini bukan orang muslim saja وَأَذِنْ فِي النَّاسِ ini perintah kepada Nabi Ibrahim alaihis salam wahai Ibrahim وَأَذِنْ فِي النَّاسِ panggil manusia بِلْحَجِّ untuk mengerjakan ibadah hajj maka Allah garansi يَأْتُوْ كَرِجَالًا maka orang-orang yang kamu panggil itu pasti dia akan datang kepadamu artinya kepada bayi Tullah dengan berjalan kaki artinya dengan susah bayar dan mengendarai untah yang kurus artinya orang-orang biasa bukan orang-orang mewah bukan orang-orang kaya bukan orang-orang yang ya berlimpah tapi untahnya kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh kita lihat ayat di atasnya وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَمَكَانَ الْبَيْتِ dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat baytullah dengan mengatakan janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucihkanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud kemudian ayat berikutnya وَأَذْنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Masya Allah ini saya menyeru kepada teman-teman semuanya yang belum kepikiran haji ayo kepikiran sama haji kepikiran sama haji jangan sampai gak kepikiran kepikirannya beli mobil doang mobil itu kalau rumah oke lah kalau rumah ya tapi kalau seandainya kepikiran beli mobil gitu ya beli mobil aja bisa kepikiran 200 juta masa iya sih ya pergi haji gak kepikiran padahal mobil mah gak dipanggil sama Allah wahai manusia punyalah kalian mobil enggak wahai manusia punyalah kalian fortuner enggak enggak ada tapi wahai manusia pergilah kalian haji itu Allah yang perintah Allah yang perintah perintahkan Bismillah ya teman-teman semua nanti akan ada linknya ya linknya di di channel ya silahkan nanti kalau ada tapi kalau udah kenal sama SBMR WR CTMR langsung aja kontak ya langsung kontak hari ini juga detik ini juga langsung pegang hp gitu ya atau selesai acara ini mbak saya mau pergi haji ya oh ya silahkan langsung daftar 2 juta udah punya duitnya belum ya doain ya gitu nah nanti 3 hari kemudian ada duitnya 2 juta lepas teng gak nyampe sebulan percaya mas saya ya sambil minta sama Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah sungguh ya aku hanya ingin menunaikan perintahmu ya Allah aku hanya ingin menunaikan perintahmu aku juga sebenarnya gak pengen dibalas jangan juga berharap dibalas sama Allah jangan berharap dibalas yaudah pokoknya mas saya mau berkorban untuk pergi haji berkorban untuk pergi haji nanti Allah yang balas ya kalau kaitannya Allah yang balas masa iya sih ya Allah saya udah sedek udah daftarin 2 juta mana ya Allah 2 jutanya ya kayaknya kok gak pantas ya gak pantas tapi banyak testimoni seperti itu ya kesaksiannya Allah tuh kayak malu sama hambanya ya Allah ini hambaku dia gak bisa gak punya uang banyak sebenarnya tapi dia maksain untuk pergi haji aku balas lah gitu itu kan Allah tuh ya Allah maha baik Allah maha sayang Allah maha rahmat sama sama hambanya ya jadi bismillah teman-teman semuanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk pergi haji bersama dengan sabar dengan ujian tanpa hisap akan diganjari maaf tadi itu ya kenapa ada suara tuh ya oke teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe insya Allah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini insya Allah anda adalah makhluk yang ajaib tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai anda menemukan potensi terbesar diri anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk anda sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih